Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Rabbi zilina ilma wa raziquna fahma wa anhaquna bis salihin wa ba'duh Bapak-bapak, Ibu hadirin, hadirin sekalian Ima'asubuh, Masjid Al-Mu'minin, Rahimahumullah Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah SWT masih memudahkan kita untuk bisa Salat subuh berjamaah Kemudian sama-sama kita berniat I'tikab dan bermuzakarah dengan ilmu agama Semoga Allah selalu membimbing ilmu kita Untuk menjadi orang yang husnul khatimah Amin, Ya Rabbul Alamin A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhah الذina amalu la yashkhar kawmun min kawmin A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem 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 Inna Ba'adhu Billahi Minash Shaitan Rajeem S.A. Surah Al-Hujarat Ayat 11-12 Ya Ayuhah الذina amanu La yashkhar kawmum min kawmin Asa ayyakudu khairan minhum Jadi disini Allah SWT memberikan peringatan kepada kita semuanya Jadi ujah Tuhan Ya ma'ashkharan mu'minin Wahai orang-orang mu'min Manitasabtum bil iman Siapa yang merasa diantara kalian Ya Allah SWT Tafsirnya Yang merasa kalian beriman Wasaddaqtum bi kitabin lahi wa bi rasulih Dan kalian mempercayai dengan adanya kitab Allah Dan adanya Rasulullah La yahza'u jama'atum bijama'atin Wa la yashkhar akhadun bin ahadin Faqadu yakunul mas'hur minhu khairan innallahi minas-sakhir Jadi janganlah kita saling Jatuh menjatuhkan Hina menghina Atau sekelompok dari kelompok ini Menjelek-jelekan dengan kelompok yang lain Atau salah seorang menjelekan dengan orang lain Faqadu yakunul mas'hur minhu khairan innallahi minas-sakhir Kadang-kadang dikatakan yang dihina Yang dicerca Yang diremehkan Yang dilecehkan Itu lebih baik di sisi Allah daripada yang melecehkannya Itu lebih baik di sisi Allah daripada yang menghinanya Atau yang menyembatinya Nah itu Kenapa dikatakan lebih baik Karena ketika orang pada waktu itu Merendahkan orang lain Itu sudah perbuatan merendahkan dirinya sendiri Ketika orang mencela orang lain Itu sebenarnya dia mencela dirinya sendiri Makanya bahasa Al-Quran Yang dicela itu jauh lebih bagus daripada yang mencela Yang meremehkan itu jauh lebih baik yang diremehkan Daripada yang diremehkan Orang yang dihinakan itu jauh lebih baik daripada yang menghina Karena apa? Yang dihina, yang dilecehkan, yang dijelekan Dia mendapatkan pahala dari orang yang menghinanya Dia mendapatkan transfer pahala Itu luar biasa Makanya orang yang paling banyak dicela Itu dia paling banyak mendapatkan masukan pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nah makanya orang yang menyembati Itu jauh lebih baik Orang yang disembati Itu jauh lebih baik daripada yang menyembati Kelemahan orang yang menyembati Kelemahan orang yang menghina Itu dia merasa dirinya paling bagus Merasa dirinya paling baik Merasa dirinya paling mulia Kapan dia sadar akan dirinya itu hina Kapan dia sadar akan dirinya itu jelek Kapan dia sadar akan dirinya itu jauh lebih jelek Daripada orang lain Disinilah kelemahan daripada orang yang mencela dan melemahkan Dan lain sebagainya Sementara yang dihina Yang dianggap kurang Itu ini dan lain sebagainya Kalaulah dia orang yang memiliki sifat lapang dada Dia menerima Alhamdulillah saya kenal dengan diri saya Ternyata saya banyak kaiban Alhamdulillah saya kenal dengan diri saya Ternyata diri saya masih banyak kekurangan Begitu dia merasa dirinya kurang Merasa keadaan tapi baik Tentunya ini adalah sebagai cambuk Bagi dia untuk memperbaiki dirinya Ini sebagai cambuk bagi dia Untuk melutupi segala kekurangannya Plus pahala yang diterima dari orang yang mencelahnya Nah itu baik Jadi nang naranya Makanya bahasa kunilah Yashar qawmu min qawmin Janganlah kita itu Mencelah kepada sekelompok kaum Dengan kelompok lain Atau seseorang dengan orang lain Makanya bahasa Al-Quran Dikatakan disini Al-Mashkul Min hu khairam inda Allah Min al-sakhir Jauh orang yang dicelah Yang dihina Yang dicacimaki Dia lebih baik Daripada yang mencacimaki Dan ulang lagi Kenapa yang dicacimaki Dia sadar dengan dirinya Yang direndahkan Dia sadar Kalau orang ini memiliki salamatus sudur Kalau orang ini memiliki hati yang lapar Belajar kekurangan dari celahan orang lain Belajar kelemahan dari kritikan orang lain Itu adalah merupakan cambuk Itu adalah merupakan obat bagi dia Selain daripada itu Plus pahala yang dia dapatkan Makanya ketika dulu salah seorang ulama Dicacimaki dicelak Sampai kemana dia berjalan dicacimaki Jadi dia bilang Gimana Masih mau mencacimaki saya Silahkan mencacimaki saya Saya sebelum saya masuk rumah Saya ingin tutup pintu Mau ada lagi yang mau dicacimaki Sampai dikatan terbikir Malah diantara ulama Ada orang yang dicacimaki Saking dia merasa mulianya dengan cacimakian orang lain Artinya dia bertambah kemuliaan pada dirinya Maka dia akhirnya merasa kesihan Dibilang sama istrinya Tolong itu mah dikasih kueh orang yang mencacimaki kita Kasih makanan orang yang mencacimaki kita Kesian dia mencacimaki Dia telah mencacimaki Dia telah mengirim pahalanya Ibadah sholatnya dikirim kepada orang yang dicacimaki Ibadah sedekahnya dikirim kepada orang yang dicacimaki Ibadah zikir baca Qurannya Nah gitu Maka untung Tapi kita jangan marah dicacimaki Jadi bagaimana biar gak marah Alhamdulillah ya Allah Saya kenal dengan diri saya Ini berangkali adalah salah satu daripada Utusanmu ya Allah Mencacimaki saya Memperkenalkan dengan diri saya Memperkenalkan dengan kelemahan diri saya Memperkenalkan dengan kekurangan diri saya Memperkenalkan dengan keaiban saya Untuk menutupi segala kekurangan saya Untuk memperbaiki segala keaiban yang ada pada diri saya Nah ini pahaya Allah Orang yang demikian Malah hidupnya tambah lebih baik Hidupnya tambah bagus Fahala selalu bertambah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sementara yang mencaci Yang menghina Yang mencelak Tidak pernah kenal dengan dirinya Nah itu Tidak kenal dengan kekurangan dirinya Maka bahasa pepatah menyatakan Sungguh binasa Hancur kejiwa seseorang itu Sungguh celaka orang itu Dia tidak tahu akan kadar dirinya Dia tidak tahu dengan kemampuan dirinya Dia tidak tahu dengan kekurangan dirinya Dia hanya mengenal dengan kekurangan orang lain Tidak pernah mengenal dengan kekurangan dirinya Nah jadi kita itu siap dikritik Siap mengeritik Siap dikritik Siap memimpin Siap dipimpin Tidak pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain Itulah dia orang baik Orang baik adalah orang yang tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain Orang baik adalah orang yang selalu kenal dengan keaiban dirinya Orang baik adalah orang yang selalu menerima kritikan daripada orang lain Maka bahasa Rasulullah SAW Tuba beruntung, beruntung, beruntung Kata Nabi Bagi orang yang disibukan dengan keaiban dirinya Bagi seseorang yang disibukan dengan kekurangan dirinya Itulah dia orang yang beruntung Dan orang yang merugi hanya mengenal dengan keaiban orang lain Begitu juga dengan perempuan Jadi sekelompok perempuan Atau perempuan Mencelak orang lain Meremehkan orang lain Nah ini Maka jauh yang diremehkan Yang dihinakan Yang dicelak itu lebih baik Di sisi Allah SWT Ya kadang-kadang Entah maaf Kadang-kadang Dah sekelompok ibu-ibu Rajin ke pengajian Belum sampai ke rumah Sudah habis pahalanya baik Karung nangsi din bawah Untuk menggondol Untuk meraih pahala Buntus Buntus di jalan Kada sampai ke rumah Habis Alhamdulillah kita Bula jasidin Walaupun Tuhan-Tuhan Nangka ini Sakit-sakit batis Kini kawajit turun Tuh si din Tuh si nyamanan Kada kau turun Kada nangkai kita Alhamdulillah kita Itu alhamdulillah Habis pahalanya Karena orang yang Mencelak itu Selalu merasa Dirinya lebih baik Daripada yang dicelak Jangan mengaibkan Sebagian kalian Dengan sebagian yang lainnya Dan juga jangan Dikatakan ini Sebagian Jangan kalian Mengaibkan diri kalian Ini kan bahasanya Wala telmizu'amfusakum Jangan kalian Mencelak diri kalian Masing-masing Maksud diri kalian Masing-masing Itu apa? Innamal mu'minuna Ikhwatun Sesungguhnya Orang beriman Itu bersaudara Bagaikan dikatakan Al-mu'minun Kalbunian Orang mu'min Itu bagaikan Bunian Bagaikan bangunan Kita bagaikan bangunan Satu bangunan Jangan sampai Atap mencelak Jendela Jendela Mencelak Pintu Pintu Mencelak Dinding Mencelak Lantai Lantai Mencelak Pendasi Dia mencelak Itu Mengaibkan bangunan Itu sendiri Makanya bahasanya Jendela 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 Mencelak Diri Kalian Yang dimaksud Diri Kalian Kalian Sebagai Kalian Sebagai Seorang Mumin Yang bersaudara Kalian Selak Saudara Kalian Mencelak Diri Kalian sendiri. Kalian mengaibkan orang lain, mengaibkan umat Islam itu sendiri. Nah itu. Makanya bahasa Al-Quran, وَلَا تَلْمِزُوا أَمْفُسَكُمْ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَأَنَّهُمْ نَبْسٌ وَاَحِدَتُونَ Karena orang-orang Muslim itu bagaikan satu jiwa, satu tubuh. Jangan sampai kaki mencelak, tangan-tangan mencelak, mulut-mulut mencelak hidung, hidung mencelak mata, mata mencelak telinga. Anda mencelak telinga, berarti Anda mencelak diri Anda sendiri. Mulut mencelak rambut, berarti mencelak diri, kekurangan diri sendiri. Karena dikatakan kita bagaikan, كَنَّفْسِنْ وَاَحِدَةً seperti satu jiwa. Nah ini bahasa Al-Quran demikian. بِأْسَرِسْمُ الْقُسُكُ بَعْدَ الْإِيمَانِ Betapa jeleknya اَيُّسَمَّ الْإِنْسَنْ فَاسِيَ ikannya. Dia sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu paling jelek itu. Kita menyembati orang faksik, menyembati orang ini. Dia sudah beriman. بِأْسَلِسْمُ الْقُسُكُ بَعْدَ الْإِيمَانِ Nah jadi walau apa yang dikatakan kita jangan mencelak dari itu. بِأْسَلِسْمُ الْقُسُكُ Artinya kalau dia zalim ini akan menentangkan azab pada dirinya. Atau jangan juga kita disini dimaksud disini وَلَا يَعِبْ disini memberikan gelar yang jelek kepada orang. Termasuk dengan بِقُلْ بِسْوَإِنَّ مَا أَمْبُسَنْدَ Jadi disini kita juga termasuk daripada memberikan gelar kepada seseorang dengan gelar yang jelek. Itu termasuk juga perbuatan yang kadar benar. Ini adalah kelemahan kita ini kadang-kadang baik. Itulah kita bisa memberikan gelar kepada orang lain. بِأْسَلِسْمُ الْقُسُكُ بَعْدَ الْإِمَنِ Jadi disini بِأْسَلِسْمُ الْقُسُكُ بَعْدَ الْإِمَنِ بِأْسَأَيُّ سَمِّيَا الْإِنسَانُ فَاسِقًا بَعْدَاً سَرُّ مُؤْمِنًا Ini juga menunjukkan bahwasannya hujat Imam Al-Baydawi دِلَلَةٌ أَنَّ تَنَابُس فِسْقًا وَالْجَمُّ بَعْدَ الْإِمَنِ Jadi orang itu kalau sudah beriman jangan lagi dipanggil dengan dengan kata-kata dengan pasik atau kata-kata dengan apa jadi kalau sudah beriman panggillah dengan yang nama yang lebih baik وَمَنْ لَمِيَتُبْاُلَاِكَهُمُ الصَّلِمُونَ lalu dikatakan ayat salju lanjutnya يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُجْتَنِ بُكَسِيرًا مِنَ الظَّنُ nah disini hai orang-orang beriman اِجْتَنِ بُكَسِيرًا جَوْهِلَةً اِبَتَعْلُوا عَدِتُخْمَةً جَوْهِلَةً daripada meluduh atau juga وَإِسَا أَتِذُونَ بِالْأَهْلِ وَنَّاسِ kepada keluarga dan manusia nah kita berburuk sangka اِيَا كُمْ وَظُونَ ujar Nabi jauhilah oleh kalian daripada berburuk sangka ini pahit penyakit masyarakat semuanya kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah jangan bersifat ini amin ini bahaya nasibat ini اِيَا كُمْ وَظُونَ ujar Nabi jauhilah oleh kalian daripada berprasangka dan itu فَإِنَّ أَقْزَبَ الْحَدِيثِ sesungguhnya pembicaraan yang paling dusta itu adalah suuzon berprasangka itu paling dusta sudah يَا كُمْ وَظُونَ فَإِنَّ أَقْزَبَ الْحَدِيثِ jadi sesungguhnya prasangka itu sedusta-dusta daripada pembicaraan misalnya begini ada orang di pinggir rumah kita nyari sampah mencari plastik kita kadang-kadang suprasangka jadi dia bininya tuh abahnya tuh siapa siapa tuh siapa tuh jangan-jangan maling mencuntan aja kadada sudah kita padakan maling itu saking ketakutannya kita dengan hilangnya harta kita artinya saking takutnya dia dengan kehilangan hartanya padahal kadang mungkin dia kalau dia mengangkut pun kadang-kadang ibarat dia malingnya mungkin tidak ada banyak yang diangkutnya baik tapi saking ketakutannya kita kita sudah mencap orang itu dikatakan pencuri mencap orang itu dikatakan maling sebelum dia berbuat itu sudah pembicaraannya pada dusta mana dustanya di sini aku mencuntan aja karena takutnya nah iya kumadzonna fa'innadzonna abdullahi sesungguhnya prasangka itu sedusta-dustanya pembicaraan nah lalu bagaimana sikap kita kalau ada orang yang demikian nah sikap kita adalah kita boleh ada sebagian ulama menyatakan kita boleh berburuk sangka atau berwaspada kepada orang yang memang orang itu kerjaannya tidak ada lain mencuri orang ini profesinya sebagai pencuri nah okey lah kita waspada tapi orang itu kita tidak memastikan batakun pencuri kak kada jua kada jua cuma kita sudah berperasangka buruk itu sebenarnya perasangka buruk yang kita miliki karena ketakutan kita akan hilangnya harta kita padahal belum tentu hilang harta kita itu sudah ada catatannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lenyapnya kekayaan kita sudah ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itulah was-was kita ketakutan kita lalu kita menggunakan dengan su'uzon berperasangka berperasangka ini bukan dengan makhluk saja bisa berperasangka buruk dengan Allah nah lebih banget lagi itu berperasangka buruk dengan Allah makanya dalam hadis sendiri jika jadi hujian Nabi pulang mendekatkan dalam sebuah hadis bila kalian ditimpa musibah hujian Nabi ucapkan ya Allah sesungguhnya kami ini adalah kepunyaan Allah dan ke kami kepadanya kami kembali dan berilah ganjaran ya Allah dengan musibah yang menimpa pada dan berilah Allah dan berilah ganti yang lebih baik nah itu yang diajarkan oleh Rasulullah Insallallahu Alayhi Wasallam nah artinya disini kita karena kita ini milik Allah harta kita ini milik Allah lalu kita melihat kadang-kadang sesuatu yang sedikit kadang nyaman jangan berperusangka nah begitu juga dengan musibah yang menimpa kepada seseorang makanya bahasa Nabi itu bila musibah hujian Nabi menimpa kepada kamu jangan kalian mendoakan dengan nangkada baik dengan diri kalian sendiri misal misal seseorang misalnya ditimpa musibah lalu berucap nangkada baik nah itu namanya seolah-olah berburu sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita hujan aja nah baik terjadi hujan hujan pulang hujan pulang hujan pulang bisa banjir ini belum lagi ada banjir kita sudah mencap bisa banjir itu seolah-olah dikatakan itu berburu sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi berburu sangka disini bukan saja dengan mahluk tetapi juga kita bisa berburu sangka dengan sang yang pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanuj daribu kathiram minas zod ini kita dianjurkan untuk menjauhi daripada berburuk sangka sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa zambut yistahikus sahibuhu al-uqubah yang mana orang yang berburuk sangka itu dia berhak untuk mendapatkan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala kala Umar radiyallahu anla tazunanna bi kalimat ina kharajat min akhikal mu'min illa khairan janganlah pujah sedina Umar sekali-kali janganlah sekali-kali menduga berperasangka dengan kalimat yang keluar dari mulut saudara kamu yang kecuali kita berperasangka dengan baik wala da'jas nah berburuk sangka pokoknya berburuk sangka ini sudah paling jelek pembicaraan yang paling jelek pembicaraan yang paling dusta mungkin dulu sudah pernah kesahkan kesah ini kelihatannya memang ya sedikit inilah dipadahkan mahalabi ya kayak mahalabi tapi yang kita ambil ya ektibarnya sudah lungkesahkan cerita ini minta maaf kalau ada ini ada kesamaan seseorang kena berjalan miring lalu tiga orang ini menilai tiga orang menilai kenapa si din berjalan miring ujar nang seikung mungkin si din terjejak paku ujar nang seikung mungkin si din kasih lahu ujar nang seikung mungkin si din cacat mulai lahir tiga satu orang yang dinilai satu orang nang berjalan nyemiring tiga orang nang menilai ternyata memiliki penilaian yang tidak sama nah itu namanya buksan jadi ujar nang seikung wah itu pasti sudah si din terjejak paku ujar nang seikung nyata sudah orang itu tersilahu ujar nang seikung bah si din itu cacat dalam parut artinya mulai lahir cacatnya karena tiga orang ini merasa penilaian yang berbeda eh jadi dia yang bertiga ini kadah sama kita menilailah iya kalau kita ini kadah bertakut makanya salah satu cara untuk menghindarkan pertikaian salah satu untuk menghindarkan daripada selisih pemahaman atau misunderstanding dan lain sebagainya itu silaturahmi dengan cara kekeluargaan bersilaturahmi takunakan baik-baik apa masalahnya itu selesai baik tapi masih jugaan itu kadah pernah selesai kalau dengan dugaan nah ini contoh seperti tiga orang tadi jadi jenis tiga kita salah sangka bertiga dengan orang ini lalu kita begini saja biar kita tidak berburuk sangka dengan orang yang berjalan miring kita tanyakan lalu ditakonakan ujir nasekong bujur ke pian bang berjalan miring ke berus apa ada mungkin di sini pian terjak pak kukau terjak paci ada juga atau pian memang cacat dari lahir ada bahkan apa pian berjalan miring aku berjalan miring aku tapu cirit tapu cirit lalu baju penang alih nah jas um aj minta ampun minta rela minta halal kami menyangkap pian di kira pian tekan apa aku atau tekan apa paci kami kira pian ini memang tas lau kami kira pian ini memang cacat dalam parut minta menyangka menyangka itu baju jas 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 jangan menyangka diriku aku menyangka diriku salah sangka aku kira jas aku buang angin saja saya isi isinya nah gitu jas jadi Kada kau dipastikan benar. Kayaknya si dintu ini panggung. Kayaknya juga tak gunakan. Karena dikatakan. Sesungguhnya bagian daripada prasangka itu adalah dosa. Apalagi menyangka gawian Tuhan. Gawian Allah disangka. Ini kada matah lagi pang tahun ini. Ujar. Jangan. Kalau kita akan dapat petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Husnuzon lah ya. Ija. Iyalu ada bisi pepatuhan Tuhan. Tuhan guru baik. Mulun samat yang tahu Tuhan gurunya. Maka terus nampak gitu. Dia sini aku. Dia sini terus terang aja. Maamalakan nih. Husnuzon lawan manusia ini. Empat tahun. Ini amalannya husnuzon. Kada berzikir. Kada baik. Bila melihat orang sangka baik terus. Karena ini sumburnya dari Allah. Melihat orang kayak baik juga ini dari Allah. Kayak apa aja makhluk yang datang lawan sini. Baik, 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 baik. Karena apa? Dia tidak akan bisa bergerak. Dia tidak akan bisa mengucap. Kecuali itu sumburnya dari Allah. Yang menilai buruk itu adalah kejerekaan diri yang kita miliki. Nah, ini baik. Itu baik amalan yang paling alih. Kita disuruh baca yasin selama kiatan para hari-hari kalau ada. Bisa ke kita berbaik sangka kepada semua umat. Nah, ini baik Allah. Ini amalan yang ngalih diajarl guru itu. Aku disini mengamalkan ini ya. Maksudnya 4 tahunan. Melatih ini 4 tahun, Pak. Maksudnya 4 tahunan, Pak. Maksudnya 5 tahunan.